Halo, selamat malam, Piyadis. Bagaimana? Let's listen to the song together. Oke, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Piyadis. Oke, gimana kabar kalian baik? Masih kabarnya baik ya. Oke. Untuk malam hari ini, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Nah, untuk pembelajaran kita pada malam hari ini, seperti yang telah diinfokan sebelumnya. Kita akan coba mengetahui atau kita bilangnya di sini adalah bedah lirik dari yang berjudul Kanku, OST dari Pro, bukan. OST dari Gathering Series yang diganyikan oleh Mike Syrawir. Oke. Nah, kalian pasti tahu tadi itu lagu apa. Ada yang tahu? Ada yang tahu tadi lagu apa? Lagunya OST, Together The Series. Iya, benar-benar. Oke, Nisa, tahu apa itu Together The Series? Aku nonton filmnya tapi enggak tahu. Bukan perjemahan ya, maksud saya. Perjemahannya, bingung, Piyadis. Kemarin pernah memahinkan, bukan. Together itu artinya apa? Enggak tahu. Bukan artinya apa, Nisa, tapi pernah tahu ya. Series Together maksudnya gitu. Tahu ya, Nisa, ya? Oke. Oke. Nah, oke. Kita mulai saja untuk pembelajaran kita pada hari ini sembari kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Sesuai dengan materi kita pada hari ini, kita akan bahas dari lirik Kanku yang dibawakan oleh Braikwa Syrawir. Di sini kita akan membahas beberapa kategori seperti kayak tentu saja nanti ada bercerita atau penjelasan tentang seriesnya ini kira-kira bercerita tentang apa. Seperti itu. Kemudian juga nanti kita akan membahas juga misalnya adalah si aktor mereka ini sendiri yaitu P. Braik dan juga P. Wynn. Ini kayak latar belakangnya. Lebih tepatnya pembahasan ketika mereka berada atau kayak peran yang mereka mainkan ya. Jadi kita akan bahas lebih lanjutnya tentang karakter dari peran yang mereka mainkan di serial tersebut. Nah, kemudian nanti baru kita masuk kepada pembedahan lirik. Jadi nanti kita akan ketahui bagaimana sebenarnya lirik asli dari OST tersebut kemudian kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam bahasa Indo kita masuknya di sini adalah kalau misalnya lirik lagu saya kasih pun jelasan di awal kalau misalnya lirik lagu untuk cara penerjemahannya itu agak sedikit berbeda. Karena biasanya lirik lagu itu menggunakan idiom. Idiom itu adalah kayak prakrasa gitu. Jadi ada suatu kata atau kalimat yang mana maknanya itu harus kita terjemahkan dulu secara harfiah gitu. Jadi kita harus terjemahkan dulu secara harfiah. Nah, itu yang disebut dengan idiom di sini. Jadi kalau misalnya kita terjemahkannya kata per kata mungkin agak kurang nyambung kalau misalnya lirik lagu di terjemahkan kata per kata. Maka kita terjemahkannya nanti adalah kita terjemahkan dulu kata per kata untuk mengetahui makna sebenarnya kemudian baru kita terjemahkan melalui atau kayak menurut harfiahnya itu lebih tepatnya sebagai apa gitu. Oke. Nah, kemudian sebelum kita coba lebih lanjut atau sebelum kita masuk kepada pembahasan kita lebih lanjut untuk pertemuan kita hari ini itu harus kita pahami dulu bahwa materi pembelajari pembelajaran ini mungkin berisi konten yang mengandung unsur LGBTQ+. Nah, untuk kalian yang belum berumur 17 tahun ke atas atau mungkin yang belum bisa untuk mentolerit orientasi seksual tersebut diharapkan untuk jangan dulu bergabung dalam sesi ini. Atau misalnya kalau misalnya kita solo stand seperti anak SBP gitu snowfall ataupun snowfall ya ataupun kayak standnya feedback doang kalau misalnya mau ambil materi pembelajarannya juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, karena sesi ini nanti berfokus untuk membahas makna kosa kata yang ada dalam sebuah lagu yang mana banyak kalimat yang berbentuk ideo. Nah, untuk pembahasan kita pada hari ini itu tidak bermaksud untuk memojokkan ataupun mendukung suatu kriteria tertentu. Jadi, benar-benar kita hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kata-kata dari si lirik lagu tersebut dan bagaimana cara kita menerjemahkan dari lirik lagu menjadi sebuah kalimat. Karena kembali lagi kalau misalnya kita terjemahkan kata-perkata dia berbentuknya adalah idiom gitu. Jadi, harus menggunakan penerjemahan sesuai dengan bahasa sasaran kembali. Penerjemahan sesuai dengan bahasa sasaran kembali. Oke ya. Nah, kedua kategori ini, kedua peringkatan ini harus kita garisbawahi ya. Harus kita garisbawahi agar tetap menjaga kondisivitas kondisivitas dari kelas kita sendiri. Oke. Nah, kemudian di sini kita masuk kepada serial tersebut Together The Series gitu. Nah, kenapa sih yang tidak mengenal serial ini gitu. Nah, serial ini sangat populer sekali khususnya di Indonesia. Khususnya di Indonesia. Bahkan di seluruh mancanegara menurut saya. Nah, bertepatan ditayangnya di tahun 2020 kebetulan di situ COVID-19 lagi marak-maraknya. Maka pemerintah, ya pemerintah itu menyuruh kita untuk diam di rumah gitu. Di rumah aja. Nah, karena kita di rumah aja, kita bilangnya kita gabut, nggak ada pekerjaan, kita scroll YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Ada beberapa orang yang tiba-tiba kayak ketemu ini apa gitu. Nah, jadi dia penasaran, dia tonton deh. Dan ya dia merasa, oh kok bagus gitu ya. Nah, jadi dia bisa mengenal serial tersebut. Nah, jadi benar-benar kebetulan ya di tahun 2020 dia ditayangkan pas itu adalah COVID-19. Itu benar-benar situasi atau waktu yang sangat tepat sekali untuk meraih banyak penonton. Karena pada saat itu bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia harus stay at home pada saat itu. Nah, kita lanjut untuk pembahasan lebih lanjut dari si Together The Series tersebut. Ini adalah serial televisi. Serial televisi. Nah, Together The Series kalau misalnya untuk bahasa Thailand yang kita bilangnya adalah pro-raukukan. Oke, yang mana artian perjemahannya kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya karena kita bersama. Adalah seri televisi Komedi Romantis Thailand Tahun 2020 yang dibintangi oleh yang dibintangi oleh Netawin Opat Yang Ketan atau Kiwi dan juga Fashirawik Sifari atau Kibai. Nah, seri ini diangkat dari novel Thailand berjudul Sama karena nancar dari Cicirai yang diterbitkan di tahun 2019. Seri televisi ini menceritakan kisah percintaan dua remaja laki-laki yang bermula yang bermula dari hubungan pacaran palsu tetapi kemudian yang berkembang menjadi pasangan sungguhan. Oke, nah, tadi dia katakan menceritakan tentang hubungan dua orang remaja laki-laki. Tentu saja bahwa serial ini bertemakan Boys Love atau bertemakan Siliwai kalau misalnya kita di Thailand itu ditanggungnya adalah Siliwai. Yaitu adalah biasanya berisikan kisah cinta oleh dua orang laki-laki. Nah, seri televisi ini disutradarai oleh Wirat Chitong Tila dan diproduceri oleh GMM TV bersama House Stories Edge. Seri ini merupakan salah satu dari 12 seri televisi untuk tahun 2020 yang dipamerkan oleh GMM TV dalam acara Next and Next pada 15 Oktober 2019. Seri ini pertama kali tayang di GMM 25 dan main TV pada 21 Februari 2020. Nah, hingga pada 15 Mei 2020 seri ini mengudara setiap hari Jumat pukul 21 lewat 30 di GMC Plus 7 atau Bangkok Suns atau Indonesia bagian barat sama waktunya. Kemudian sebelumnya di pukul 23.00 untuk 7 episode pertama. Kemudian di GMM 25 itu pukul 23.00 untuk Line TV kemudian seri televisi ini memperoleh popularitas tidak hanya di Thailand namun juga di negara-negara lainnya bahkan dikadang-kadang sebagai salah satu kontributor utama kontributor utama dari populernya genre kita romantis gay or boys love di kancah internasional Nah, together menjadi seri genre boys love asal Thailand yang paling ditonton di berbagai situs streaming video termasuk Line TV dan juga Youtube yang dicapai hanya dalam 3 bulan sejak episode terakhirnya disiarkan Nah, kesuksesan dari seri ini membuat 5 episode spesial berjudul Still Together ikut diproduksi dan mulai tayang pada 14 Agustus tahun 2020 Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang serial ini kalau misalnya kayak ada tadi yang pernah nonton kayak Nisa gitu Oke Nisa saya mau tanya kembali ya Nisa Nah, ini untuk kelas kita ini nggak usah formal-formal banget ya kita kayak sharing aja untuk hari ini Nah, Nisa kira-kira pengalaman kamu atau kayak pertama kali nonton itu tau ini dari mana Nis apa karena di-share oleh teman dan lain sebagainya Silahkan Nisa pertama kali tau film itu tuh di-share sama teman P terus aku akhirnya ikut nimbrung nonton dengan dia nggak lama sampai selesai sih pokoknya nonton ini kebawa Gimana nih setelah nonton serial ini Suka P Bagus sih jalan ceritanya itu apalagi zamannya dia masih apa ya kalau di Indonesia SMK-nya ya apa kuliah kayaknya waktu dulu itu belum mereka kenal ya iya pokoknya waktu mereka awal-awal nanggil Sarawat Saralew kayak gitu-gitulah di bangku kuliahnya kayaknya di bangku kuliahnya oke oke nah bagaimana menurut kamu Nis untuk filmnya misalnya kayak untuk rumah produksinya untuk jalan ceritanya dan juga pemerannya tentunya atau aktornya yang berperan bukan hanya bright wind aja tapi kayak beberapa aktor lain seperti ada juga top type dan juga lain sebagainya gimana Nis aku gak komen sepanjang itu ya tapi pokoknya ini yang aku tau aja ya penglihatan aku untuk filmnya aku suka dia bagus terus genrenya ringan lah buat anak-anak remaja kayak gitu gak gak terlalu berat banget ya apalagi pemainnya bikin aku melewet oke oke bagus ya jadi genrenya aman ya gitu ya Nisya ya oke banget oke baik terima kasih Nisa kemudian ada yang mau sharing lagi gak bagaimana pengalamannya atau kayak gimana sih bisa ketemu sama serial ini dan gimana sih yang mau kasih komentar mungkin sharing untuk kita sendiri jalan ceritanya bagus kah dan sebagainya ada yang mau sharing lagi kalau misalnya ada yang mau sharing bisa silahkan raise your hand ya meangkat tangan oke kalau misalnya tadi kan dari Nisa nih nah kemudian kalau misalnya Pida nih biasanya Pida tuh lebih sukanya genrenya yang kayak drama ya Pida kalau misalnya kayak gini nih bagus gak sih menurut Pida kalau misalnya jalan ceritanya atau kayak Pida pernah nonton gak sih sebelumnya kalau aku tuh nonton udah berkali-kali udah aku ulang-ulang sampai puasan kalau mungkin kalau di akartas udah sampai kusut udah rewatch beberapa kali ya Pida ya udah gak terhitung kayaknya Pida aku gak tau aku gak pernah hitung soalnya kan aku suka film kayak gitu aku tuh dari 2016 jadinya di saat nemu film ini itu pokoknya aku tungguin tiap tayang pokoknya tuh kayak gitu aku liatin terus di 2016 2016 kalau bisa di share pertama kali nonton apa tapi makanya nonton yang film Cina yes or no kalau gak salah tapi itu tuh aku gak begitu suka dulu itu tapi habis itu aku pertama kali yang film terkesan banget itu lovesick itu juga sama mungkin kalau itu buku juga gak tau tuh kertasnya udah kayak apaan tau terus habis itu baru sotas ya muncul sotas nah disitulah aku gak bisa apa udah terjun gak bisa keluar lebih iya dari sotas dseries ya dari situlah jadinya aku suka film itu ya kayak gitu sampai sekarang lah gak bisa keluar lagi kayaknya apa belum pengen keluar gak tau oke mungkin masih ditaksikan untuk tetap ada ya Fida ya masih ditaksikan ya untuk sekarang pokoknya itu tuh bisa nemenin aku di saat aku kesepian di saat aku ada masalah ya film-film itulah yang nemenin aku untuk sekarang yang membuat pikiranku ibaratnya kalau pikiranku lagi kalau nonton film itu apalagi dulu pas jamannya together kan gak boleh keluar rumah ya itu membantu pakai banget itu film itu oke jadi membantu kalau misalnya kita lagi bosen ya iya bener-bener banget apalagi dulu kan 2019 gak bisa keluar rumah tuh bagus banget itu film pas munculnya orangnya gak terganteng lagi oke yang sama minat kita ya Fida ya iya cocok semuanya lah intinya aku gak suka genre yang terlalu apa ya yang terlalu mellow banget kayak gitu loh Fi aku lebih suka genre yang ringan-ringan kayak gitu oke nah kalau misalnya Fi Adis bisa on mic gak sih gimana Fi Adis pernah nonton gak sih Fi Adis kalau misalnya serial ini oke kalau misalnya Fi Adis ini juga pernah share pernah sharing juga ya kalau misalnya saya gak tahu Fi Adis pernah nonton ini atau enggak tapi pastinya tahu lah ya serial ini yang mana kita sudah mengenal atau yang mana kebanyakan orang kebanyakan orang ya kebanyakan orang itu selalu mengatakan kenapa bisa suka Thailand atau lebih tepatnya kalau kita masukkan ke kenapa suka bisa bahasa Thailand saya selalu tanya gitu kepada siswa gitu jadi pas pertama kali belajar ya pasti saya tanya dulu kamu tujuan belajar bahasa Thailand itu apa nah ya tujuan orang untuk belajar ya pasti dia memiliki tujuannya masing-masing untuk belajar pasti setiap orang memiliki tujuan masing-masing untuk belajar ya jadi ada yang memang dia pengen lanjut studi di Thailand atau misalnya dia mau lanjut kuliah di Thailand atau ada juga yang sebatas kayak dia mau nih atau kayak dia pengen kerja dia pengen kerja di Thailand kalau misalnya kita pengen kerja ya pasti harus didasari atau harus memiliki yang namanya salah satunya adalah kemampuan bahasa yang baik salah satunya adalah kemampuan bahasa yang baik jadi makanya dia belajar kita belajar bahasa Thailand kemudian ada juga nih yang juga katakan saya penasaran aja karena bahasa Thailand itu unik dia bilang bahasa Thailand itu unik kemudian ada juga yang mengatakan bahwa saya pengen tahu aja supaya nonton serial itu gak usah pakai subtitle nonton serial itu gak usah pakai subtitle dia bilang nah jadi ternyata dia juga suka kategori genre kayak boy flop seperti ini dia juga suka genre seperti boy flop ini ya nah makanya dikatakan bahwa gak apa-apa saya cuma mau nonton series aja tanpa tanpa subtitle mudah-mudahan bisa gitu jadi banyak sekali alasan orang tertentu ya sesuai dengan minatnya mengapa dia masuk ke mau belajar gitu belajar bahasa Thailand belajar bahasa Thailand nah kalau misalnya saya sendiri juga itu pasti setiap siswa yang masuk ke kelas saya atau yang baru masuk ke kelas saya itu saya selalu tanya saya selalu tanya motivasi belajarnya itu apa dia belajar itu untuk apa motivasinya apa gitu karena ketika kita sudah tahu gitu motivasi si siswa itu belajar untuk apa kita bisa mengarahkan dengan arahan yang sesuai kita bisa mengarahkan dengan arahan sesuai atau lebih tepatnya kita bisa yang namanya kita bisa yang namanya menciptakan atau membuat bagaimana situasi belajar yang sesuai dengan si siswa tersebut bagaimana situasi belajar yang sesuai dengan si siswa tersebut karena tadi kita sudah tahu kita sudah tahu apa sih minat dia kenapa dia bisa kenapa dia mau menekuni hal tersebut apa sih minat dia apa sih yang membuat dia mau mau belajar suatu bahasa pasti harus ditemukan dulu atau kita harus yang tahu dulu nih yang membuat kita bersemangat untuk belajar itu apa nah tugas kita ya tugas kami itu tinggal yang namanya menyesuaikan saja apa yang menjadi minat kalian nah kalau misalnya ada nih yang minatnya mungkin karena untuk urusan agama dia mungkin ingin bisa berbicara dengan yang namanya para biksu yang ada di Thailand seperti itu atau memang dia memang niat untuk menjadi biksu di Thailand dan lain sebagainya nah itu juga ya itu juga merupakan suatu bentuk alasan kenapa kita mau pelajari suatu bahasa kemudian ada juga yang memang dia karena ingin belajar gitu dia ingin belajar ingin lanjut kuliah atau misalnya dia mau studi exchange atau kayak pertukaran pelajar itu juga kita harus paham ya dan juga harus sesuai kalau misalnya dia memang memang dikhususkan untuk belajar itu kita harus tahu juga materi pembelajaran yang diberikan kepada dia itu harusnya bagaimana harus disesuaikan dengan si tujuan siswanya kemudian beberapa orang memang tujuannya adalah bekerja di Thailand jadi kalau misalnya dia bekerja di Thailand yang harus sesuai atau misalnya yang diperlukannya ya kemampuan bahasa yang dia perlukan untuk bisa menyesuaikan diri di tempat kerja barunya khususnya di Thailand itu apa gitu ini juga harus kita fahami agar bisa agar bisa menyesuaikan materi pembelajaran yang sesuai agar bisa memberikan atau menyesuaikan materi pembelajarannya nah kemudian kalau misalnya alasan yang paling banyak tadi adalah ya karena supaya bisa nonton serial tanpa romanisasi tanpa romanisasi ini juga banyak banget dengan alasan tersebut nah kalau misalnya alasannya seperti itu ya kita kita berikatnya ya sesuai dengan pembelajaran yang apa adanya maksudnya adalah sesuai dengan pembelajaran yaitu adalah perkataan sehari-hari atau ucapan sehari-hari yang biasanya digunakan di serial-serial tersebut yang biasa digunakan di serial-serial tersebut tapi saya selalu ingatkan juga bahwa kalau misalnya di serial itu biasanya mereka menggunakan kata-kata sehari-hari gitu jadi kata-kata yang agak kurang formal kata-kata yang agak kurang formal kalau misalnya kita gunakan ketika kita berbicara dengan orang lain jadi kalau misalnya kata-kata yang ada di serial tersebut mungkin bisa kita gunakan kepada teman dekat kita tapi jangan sekali-sekali kita gunakan pada orang yang baru kita kenal apalagi misalnya kita ke Thailand ketemu dengan orang kita panjil dengan kata-kata yang mungkin kurang agak kurang tepat seperti kata-kata ku meng sat dan lain sebagainya itu juga harus kita perhatikan oke suara saya dengar dengan jelas oke P.A.D.S gimana halo P.A.D.S bisa dengar suara saya suara iya saya bisa dengar suara P.A.D.S halo P.A.D.S selamat malas kita ngomong lagi oke P.A.D.S suaranya kecil banget kayak di ujung apa ya di ujung sedotan gitu oke oke P.A.D.S oke enggak apa-apa kita udah bisa dengar nih nah gimana P.A.D.S saya mau dengar nih pengalaman P.A.D.S atau saya udah pernah nonton series ini enggak atau ada yang mau diceritakan di share silahkan P.A.D.S tentang pengalaman kenapa sempat mau belajar bahasa Thailand gitu alasan apa gitu silahkan P.A.D.S kalau nonton kalau nonton series ini udah udah pernah oke oke semestrinya tuh enggak dapat enggak dapat rasa oke ya cuman ya cuman apa ya ya apa ceritanya aja sih yang dapat cuma kalau untuk semestrinya antara si Sarawat sama siapa tuh si Ben satu lagi Tain Sarawat Tain ya itu nggak nampak itu nggak kesong seri-seri itu nggak nampak ke mungkin karena udah terbiasa yang lebih berat kali ya kayak contohnya next atau tetapon gitu kan atau gitu jadi kalau yang terlalu yang ini kayaknya nggak dapat oke jadi jalan ceritanya memang ringan gitu si Adis yang udah pengalaman nonton garis yang berat-berat jadi nggak merasa apa-apa oke kemudian nih apa sih yang membuat V.A.D.S. itu mau belajar bahasa telan kira-kira apa sih alasan V.A.D.S. itu mau belajar bahasa telan atau memang pengen sama orang telan atau apa V.A.D.S. kalau misalnya boleh dikasih oh oh ya satu karena suka sama negara-negara otomatis suka terus dari peradaban kemasyarakatannya gitu suka terus kebetulan juga mungkin artis dari Thailand dia suka hasil itu tidak diberikan oke ya itu ternyata sekarang kemarin Timu datang ketemu gak sih jangan ngomong udah jangkuh ya gak bisa dapet terus terus misalnya sepertinya eh gak bisa udah ngikutin dia dari awal dia oke oke nanti kalau misalnya tahun ini ketemu sama Pimiu nanti tahun depan kalau saya datang ketemu ya nanti nanti keperan nanti nanti saya mampir gitu nanti jemput saya di bandara anggap aja Pimiu oke baik oke baik terima kasih oke tadi kita sudah lihat cuplikan dari trailernya kemudian juga beberapa cuplikan tadi kita sudah saksikan bersama-sama cuplikan dari serial tadi nah saya tadi baca-bacanya ada yang banyak yang mau rewatch lagi ini ya jangan gitu dah oke nanti kalau misalnya yang mau kayak nonton bareng gitu nanti kalau misalnya yang bawa pagi jangan saya nanti selesainya besok pagi videonya macet-macet oke kita mulai kita lanjut kembali untuk pembahasan kita tadi kita sudah sama-sama nonton ulang untuk kategori trailernya kemudian tadi banyak yang pengen rewatch lagi nih untuk serialnya tadi mungkin kalau misalnya kalian mau rewatch mau gabung gitu mungkin nanti bisa janjian aja di grup kelas jangan lupa kasih tau saya ya biar ikutan gitu ya jadi ntar ada pembimbing lah pembimbing nonton serial gitu mungkin yang paling yang paling gede pembimbing adalah V.A.D. sekali ya yang lebih berpengalaman gitu ya oke saya mau tanya lagi nih sebelum kita lanjut bahasnya ada lagi yang mau ceritakan pengalamannya kenapa mau belajar bahasa Thailand kemudian kalau misalnya untuk series ini dia udah pernah nonton atau gimana tanggapannya karena tadi banyak yang pengen watch 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 artinya banyak yang udah nonton gitu kemudian tadi ada yang katanya pas dia dapat tiket gratis ke Thailand dia malah gak jadi ikut gitu nah ada yang mau cerita ada yang mau cerita kira-kira pengalamannya oke nah yes silahkan May silahkan May iya jadi waktu berdemi itu kan banyak yang protes tuh karena dimajuinnya kan maju banget dari maksudnya dari acaranya yang biasanya itu kan akhirnya interven banyak kan yang protes terus dia bikin lah lima eh lima puluh atau berapa orang itu gratis gitu kan dapet kebetulan disana juga kan waktu itu kesana kan ke Thailand tapi udah nyampe sana malah akunya jalan-jalan bodo banget kan giliran kesini pengen banget aduh kapan ya bisa ke Thailand kapan ya bisa nemuin dia gini-gini bla-bla-bla gitu kan eh tau-tau pas kesana malah ya gak usah deh gak usah aku jalan-jalan aja deh gitu kenapa bisa lupa waktu kan kalau kita bicara pasti tujuannya itu ya terus kenapa bisa lupa waktu sampai jalan-jalan kagak pulang-pulang bukan bukan ke lupa waktu sih karena disana cuman dua hari tiga hari sih tiga hari PP kan PP Surabaya tiga hari jadi akhirnya aduh daripada nonton mending aku jalan-jalan deh sayang ya kapan lagi bisa kesini gitu kalau bisa lagi sibukernya gitu iya aduh bodoh ada ya disini aja pengen aduh kapan-kapan kapan gitu soalnya aduh itu sumpah sayang banget itu karena soalnya kita udah di terennya gitu kecuali kita dapat tiket tapi masih di Indo gitu tapi ini udah di terennya tinggal mampir aja ke tempatnya ke venue-nya gitu itu itu pengumuman kan ketika pas lagi mau take off oke oke kemudian alasan untuk belajar pertama kali alasan belajar bahasa Thailand motivasinya apa kira-kira yang utama tetap sih karena bucin jadi pengen tau itu dia itu ngomong apa sih gitu kan kadang-kadang karena bahasa Thailand itu bahasa susah kan sulit jadi kalau translate suka gak bener gitu kan iya oke jadi 90% orang yang saya tanya kenapa bahasa Thailand ya kenapa mau belajar bahasa Thailand ya karena itu karena bucin emang luar biasa ya para aktor-aktris ini luar biasa sekali oke terima kasih atas pengalamannya sangat menarik sekali membuka mata kita bagaimana pandangan kita terhadap sesuatu hal khususnya dengan bagaimana cara kita atau mengagumi sesuatu yang menjadikan sebagai semangat kita untuk terus bisa menggapai apa yang kita dapatkan sama seperti Piyadis katanya dia kalau keperan mau lanjut langsung aja ke Bangga gak mau mampir ke suku fit atau kemana pun dia mau mampir ke Bangga kenapa Piyadis kayaknya gak boleh disyare itu kenapa soalnya 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 ya lebih banget oke panggilannya adalah Vitem nama aslinya adalah Wincit Tongcila Wincit Tongcila kemudian tentu saja aktornya atau pemerannya ya aktornya yang sebagai Sarawak itu adalah Nama aslinya nama aslinya adalah Kemudian nama panggilannya adalah Kemudian yang berperan sebagai Time itu adalah atau Oke nah itu adalah director dan juga aktornya nah kedua orang ini atau ketiga orang hebat inilah yang menjadikan serial tersebut menjadi serial yang sangat booming sekali di tahun tersebut dibantu dengan beberapa actors dan juga tim-tim lainnya yang menjadikan ceritanya itu menjadi sangat menarik sekali walaupun memang ceritanya ini adalah cerita yang ringan makanya bisa diterima oleh semua orang dan juga kalangan usia yang sudah semestinya karena ceritanya tidak terlalu berat ceritanya ringan jadi gak nambah beben pikiran tuh mikirin ceritanya di lagi masa-masa covid gitu kalau mis bayangin kalau misalnya kita di masa-masa covid disuruh di rumah dikasih cerita yang berat-berat ya selesai gitu untungnya ini ceritanya ringan gitu jadi enak nontonnya dan juga kalau misalnya kita nonton suatu kayak yang ceritanya dalam banget dan lain sebagainya ditambah lagi covid mungkin kalau misalnya untuk orang tertentu ya bisa tapi pusing juga sih kalau misalnya kita mikirin cerita kayak gitu ya tapi tergantung orangnya tergantung jendainnya sebenarnya saya juga lebih suka ceritanya yang lebih storyline-nya itu lebih nampak gitu lebih terlihat lah nah daripada hanya sebatas untuk menunjukkan suatu sisi aja namanya penting storyline itu adalah hal yang bagus atau hal yang sangat penting sekali kalau misalnya dalam sebuah drama oke nah berbicara tentang mereka disini adalah Feshirawit Sifari atau Pibrat yang berperan sebagai Sarawan Pun Hishanon Sarawan adalah seorang mahasiswa tahun pertama di Fakultas Ilmu Politik dia juga seorang gitaris pemain sepak bola anggota klub musik universiti dan juga anggota kelompok musik UCR Plus S karena memiliki paras yang sangat memposona Sarawan memiliki banyak sekali penganggung perempuan yang mengikutinya kemana saja namun Sarawan ini dikeluas sebagai seorang yang kaku dan juga introvert dia tidak memiliki akun media sosial apapun kecuali emailnya nah Haini menijar Sarawan dan meminta untuk menjadi pacar palsunya dan demi mencegah Pigrin untuk tidak lagi mendekati atau mengejar si Haini tadi nah siapa sih Haini itu dan apa sih perannya bagaimana latar belakangnya nah kita langsung saja nah disini untuk Haini itu diperankan oleh Metawin Opat yang kecawan sebagai Haini tadi atau kita sebutnya Kiwi nah Haini adalah seorang mahasiswa tampan tahun pertama di Fakultas Hukum juga seorang anggota pemandu Sorak Fakultas dan juga Fakultas Universitas Haini telah berkencan dengan banyak gadis tetapi hubungannya tidak ada yang pertahan di kampus ia diganggu secara terus menerus oleh seorang penganggung laki-laki yang bernama Green ia mencoba beragam cara untuk menghentikan Green tapi selalu gagal hingga teman-temannya memberikan satu ide nih pada Haini untuk mencari pacar laki-laki bohongan ia kemudian meminta seorang gitaris populer bernama Sarawat untuk berpura-pura menjadi pacarnya namun sekalipun sudah berpura-pura pacaran dengan Sarawat Haini itu terus bersikeras bahwa ia hanya tertarik dengan perempuan saja nah kurang lebih seperti itulah jalan cerita atau kayak storyline atau kayak peran dari masing-masing kedua aktor ini peran dari masing-masing kedua aktor ini oke nah kemudian kita masuk kepada pembedahan liriknya yaitu adalah kandu ya untuk lirik ini nanti diikuti oleh romanisasi dan terjemahan ke dalam bahasa inggris nanti untuk kategori pembedahannya atau cara pembedahannya saya akan baca kemudian terjemahkan kata-perkata kemudian baru nanti diterjemahkan secara keseluruhan saya juga harus beritahu sekali lagi bahwa lirik laku itu menggunakan idiom jadi kita sebenarnya tidak kalau misalnya untuk mencerna makna suatu lagu itu tidak hanya terjemahkan satu kata-perkata satu kata-perkata satu kata-perkata gitu kenapa? karena kalau kita terjemahkan satu kata-perkata untuk maknanya kita bangun bingung gitu karena idiom itu adalah kata-kata yang dikumpulkan untuk menciptakan makna baru jadi kita harus sesuaikan dengan maknanya seperti itu ya oke nah disini kita akan baca ya jadi fun fact juga kalau misalnya bahasa taran itu kan bahasa nada jadi kalau misalnya kita nyanyi itu nada baca bahasa taran itu melebur mengikuti musiknya tapi kalau misalnya kita baca liriknya baca seperti biasa ya harus memakai nada baca kembali ya harus memakai nada baca kembali seperti itu ya jadi memang harus kita perhatikan ya kalau misalnya kita baca bukan nyanyi harus perhatikan nada bacanya tapi kalau misalnya kita nyanyi tadi Itu gak apa-apa, ada yang bacanya melebur dengan si mus tadi Atau instrumen lagu tadi Oke, disini kita baca terlebih dahulu Ada kata Yang ngairah ini Kata Itu kan tidak, itu tahu Itu kayak bahwa Itu artinya mulai, itu adalah kapan Jadi Tidak tahu nih mulainya kapan Man itu dia Dia disini adalah Story mereka tadi Rum itu mulai Pada siapa Dia mulainya pada siapa sih gitu Yang ngai, yang ngai itu bagaimana Rum itu cerita, ny itu ini Gimana sih cerita ini Jadi kalau misalnya kita terjemahkan secara kosa-katanya Tidak tahu mulainya kapan Bagaimana atau Siapa yang mulai cerita ini Dan bagaimana cerita ini Oke, kalau misalnya diterjemahkan secara Keseluruhan, dia tatakan tidak tahu Kapan mulainya dan dimulai oleh siapa Serta bagaimana tepatnya Kemudian ada Diterjemahkan Diterjemahkan Ya mungkin Pro, ruang Pro itu adalah karena Ruang cerita Bangun itu adalah kebetulan Mungkin karena kebetulan Khi mai bangun Kalau misalnya tidak kebetulan Khi san meko chai Saya tidak paham Saya tidak paham atau mengerti Sing ti chan ru kho piyang Sing itu adalah hal Hal yang saya tahu hanyalah Piang itu artinya adalah hanya Tony, saat ini ada kamu di dalam hatiku Cak pencok cak Hari kuantang cai Cak akan Cak itu adalah keberuntungan Keberuntungan semata Atau kuantang cai Atau takdir Ini adalah keberuntungan semata Atau takdir Si deng san le He hai man klai klai Kemudian dia katakan Ketika saya berbalik Kamu mendekat Dia bilang gitu Nah kemudian te shankit Wah mantuk leo Ngai Halo daerah kan Tapi saya pikir Bahwa itu adalah hal yang bagus Kalau misalnya kita bisa Bersama Atau saling mencintai Te shankit wah Tapi saya pikir Mantuk leo itu yang bagus Yang ngai Kalau daerah kan Bagaimana kita bisa Bersama Mayak Hai Keraima Kan klam Tidak ingin ada siapapun Yang berada di antara kita Koyu Kan kankai Hanya berharap Kamulah atau kita ini Akan selalu berada di satu sisi yang sama Gitu Sinai Ni te Kau kwan Nishan Dimanapun ada kamu Dimanapun ada kamu Akan selalu ada aku Akan selalu ada aku He maitong Paimong Klai Kamu tidak perlu Paimong Klai Pergi melihat jauh Klai itu jauh Ke han Ma Mong Kan Daerah Klau Hanya Melihat dengan Mata saja Ke Hanya Han itu berbalik Ma Mong Menatap Gan bersama Daerah Klau Bisakah Secara Artian kosa katanya Seperti itu Nah kemudian Kalau misalnya ada nih Sesuatu yang ada di antara kamu Dan juga aku Itu adalah kata cinta Hwamrak Untuk kata Kha Khamwara Artinya adalah kata Cinta Karena Kham itu kata Wa Itu untuk kata pendapat Ya atau bahwa Kham itu untuk kata Lo Kham Henantong Mishanyu Di sisi kamu Itu harus selalu ada Aku gitu Kham itu artinya di sisi Atau di samping Kemudian Pro Rau Kugan Pro itu karena Rau itu Adalah kita Ku itu artinya Adalah pasangan Jadi sebenarnya kata ku ini adalah Klasifier ya Kata penggolong Jadi semua yang berpasangan Bukan hanya manusia Baik itu sendal Atau misalnya sepatu Atau misalnya hal apapun Yang berpasangan Itu Kita bilangnya sebagai Klasifiernya adalah Ku 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 Untuk klasifiernya Kemudian katakan Tadi diartikan sebagai kata Bersama Jadi pro Rau Kugan Karena kita adalah Pasangan gitu Atau karena kita Selalu bersama Nah Kemudian dia Ulang kembali Apa mungkin Ini adalah cerita kebetulan Misalnya gak kebetulan Saya gak paham Hal yang aku tahu Saat ini adalah Ada kamu di dalam Hatiku Ini hanya Kayak kebetulan semata Atau mungkin Dia katakan disini Ini adalah Suatu takdir Ini adalah Suatu takdir Yang membuat Kamu dan aku Datang mendekat Atau yang membawa Kamu dan aku Jadi mendekat Tapi saya pikir Itu langsung Sesuatu yang bagus Karena membuat kita Saling mencintai Tidak mau Memberikan Siapapun Untuk berada Di sisi Kita Kemudian Kemudian selanjutnya Dia katakan bahwa Berharap mereka Akan selalu Berdampingan Dimanapun kamu Pasti akan selalu Ada Aku He Kamu gak usah Lihat jauh-jauh Hanya kayak Lihat di dekat Kamu aja Dengan Menatap Dengan matamu Kalau misalnya Ada sesuatu Yang berada Di sisi Atau di antara Kita Itu hanyalah Kata Cinta Kemudian Di sisi Kamu Haruslah ada Aku Karena Kita adalah Pasangan Nah Romanistus Lirik Jadziva.com English Tentu GMMCP Records Take it out With the full credit Yes Kita udah Sertakan credit Oke Nah Itulah tadi Untuk pembedahan Secara keseluruhan Liriknya Jadi Yang Bisa kita Ketahui Beberapa Kategori Lagu Atau kayak Lirik lagu Ini harus Disesuaikan Dengan Idiomnya Harus Disesuaikan Dengan Bagaimana Si Pengucapannya Tadi Karena Kalau misalnya Idiomnya Atau misalnya Kita terjemahkan Tidak kategori Sesuai Tidak kategori Sesuai Maka Pemungkinan Besar Dia memiliki Makna Yang berbeda Gitu Jadi Kalau misalnya Untuk lirik lagu Sekali lagi Kita harus Merjemahkannya Menggunakan Dua Metode Yang pertama Adalah Menggunakan Kategori Atau Metode Yaitu Adalah Menerjemahkan Sesuai Dengan Yang namanya Kosa kata Perkosa katanya Kenapa Kita perlu Menerjemahkan Sesuai Kosa kata Perkosa kata Supaya Kita Faham Makna Kata Ini Atau Kata Ini Memiliki Makna Apa Ketika Kita Sudah Memahami Suatu Kata Itu Maknanya Apa Ya Jadi Kita Bisa Memanfaatkan Kosa kata Yang sudah Kita Fahami Tadi Untuk Membentuk Kalimat Lain Untuk Membentuk Kalimat Lain Nah Di dalam Bahasa Thailand Di dalam Bahasa Thailand Untuk Penyusunan Kalimat Itu Sama Dengan Bahasa Indonesia Ya Sebagian Besar Untuk Penyusunan Kalimat Itu Sama Dengan Bahasa Indonesia Itulah Mengapa Kalau Misalnya Kita Sebagai Native Atau Kayak Orang Yang Dasarnya Bahasa Ibu Kita Bahasa Indonesia Ketika Mempelajari Bahasa Thailand Itu Akan Lebih Gampang Kenapa Karena Susunan Bahasa Kita Itu Sama Kita Hanya Tinggal Menambah Kosa Udah Banyak Nih Udah Tau Untuk Mengucapkan Suatu Kalimat Ini Kita Ucapkan Dengan Kata Apa Maka Akan Sangat Mudah Sekali Kita Membentuk Suatu Kalimat Tersebut Jadi Jangan Dipusingkan Dengan Pembentukan Kalimat Dalam Bahasa Thailand Susunannya Itu Sama Dengan Bahasa Indonesia Paling Lahan Nanti Ada Perbedaan Sedikit Saja Overall Atau Secara Keseluruhan Itu Sama Saja Secara Keseluruhan Untuk Membentukan Kalimatnya Dalam Bahasa Indonesia Ataupun Bahasa Thailand Makanya Untuk Kategori Kosa Kata Kita Sangat Penting Sekali Jangan Sampai Kita Tidak Memahami Suatu Kosa Kata Karena Dasar Kita Terlebih Dahulu Adalah Nah Itulah Yang Menjadi Dasar Kita Semakin Banyak Kosa Kata Yang Kita Pahami Maka Semakin Bisalah Nantinya Kita Berbicara Tadi Oke Jadi Mungkin Kita Bingung nih Bagaimana Sebenarnya Susunan Kalimat Dalam Bahasa Thailand Itu Saya Sudah Tahu Beberapa Kategori Kosa Kata Kemudian Saya Bingung Susunannya Sebenarnya Bagaimana Atau Bagaimana Kita Menyusun Suatu Kalimat Nah Itu Kita Sebenarnya Tidak Perlu Harus Bingung Karena Sejatinya Penyusunan Kalimatnya Itu Sama Raya Penyusunan Kalimat Dalam Bahasa Indonesia Yang Mana Dasarnya Adalah Subjek Predikat Dan Juga Objek Jadi Ada Subjeknya Ada Kata Kerjanya Dan Juga Ada Objeknya Yang Harus Kita Fahami Kalau Misalnya Subjek Subjek Dalam Bahasa Thailand Itu Apa Saja Itu Yang Harus Kita Fahami Bagaimana Kita Kalau Misalnya Ingin Mengucapkan Kata Saya Kata Kamu Kata Dia Dan Sebagainya Kemudian Dilanjutkan Dengan Kata Kerja Kemudian Kita Harus Menguasai Kata Kerja Kata Kerja Dalam Bahasa Thailand Kata Kerja Dalam Bahasa Thailand Kata Kerja Sehari Hari Aja Seperti Kata Berjalan Makan Pergi Kata Kerja Sehari Tersebut Itu Kita Harus Kuasai Juga Bagaimana Penyebutan Penyebutannya Nah Kemudian Nanti Tinggal Si Objek 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 Yang Ada Itu Juga Kita Harus Kuasai Bagaimana Penyebutan Si Objek Objek Tersebut Penyebutan Objek Objek Tersebut Itu Harus Kita Kuasai Nah Lalu Kalau Misalnya Untuk Pembentukan Kalimat Selain Kalimat Positif Selain Kalimat Positif Misalnya Bagaimana Kalau Kita Ingin Membentuk Suatu Kalimat Kalimat Negatif Misalnya Jadi Kalau Untuk Kalimat Negatif Itu Juga Rumusannya Sama Kayak Di Bahasa Indonesia Yaitu Tinggal Penambahan Kata Tidak Saja Penambahan Kata Tidak Kita Hanya Ubah Aja Karena Kata Tidak Dalam Bahasa Talan Itu Kan Kita Sebutnya Dengan Kata Mai Maka Tinggal Kita Ubah Aja Kata Tidak Tersebut Dengan Kata Mai Dimana Diletakkannya Juga Sama Peletakkannya Peletakkannya Itu Diletakkan Sesudah Subjek Dan Juga Sebelum Kata Kerja Misalnya Kalau Kita Mengatakan Saya Tidak Belajar Saya Tidak Belajar Penggunaan Kata Tidak Untuk Menunjukkan Kalimat Negatif Itu Dimana Diletakkan Tentu Saja Sebelum Kata Kerjanya Maka Di Dalam Bahasa Talan Juga Kategorinya Sama Kalau Kita Ingin Mengatakan Saya Tidak Belajar Maka Kita Tambahkan Dulu Kata Gantinya Yaitu Kata Ganti Kita Adalah Menggunakan Kata Saya Saya Itu Kita Sebut Dengan Kata Apa Saya Kita Sebut Dengan Apa Kemudian Dilanjutkan Dengan Kata Tidak Tidak Karena Kata Tidak Itu Kita Ketahui Kita Sebutnya Dengan Kata My My Untuk Kata Tidak Kemudian Masukkan Kata Kerjanya Yaitu Belajar Rian Rian Maka Untuk Kata Saya Tidak Belajar Untuk Kata Saya Tidak Belajar Bisalah Kita Ucapkan Chan Chan Atau Home Merian Chan Atau Home Merian Seperti itu Jadi Untuk Kategori Pembentukan Kalimatnya Itu Sama Saja Yang Penting Adalah Kosa Kata Kalau Misalnya Kita Belajar Berdasarkan Kalimat Misalnya Kita Memahami Satu Perasa Aja Kayak Mengatakan Halo Atau Kayak Kita Cuma Belajar Kayak Mengatakan Apa Kabar Misalnya Kayak Sewadi Kalau Misalnya Kita Belajarnya Perperasa Kalau Kita Belajarnya Perperasa Mungkin Kita Hanya Bisa Menguasai Satu Perasa Aja Tapi Kita Tidak Bisa Memahami Satu Kalimat Baru Nah Jadi Karena Kita Maunya Jangan Hanya Sebatas Pemahaman Sat Di Kategori Tertentu Kita Maunya Memahami Beberapa Kategori Atau Bisa Menciptakan Satu Kalimat Juga Maka Kita Harus Menggunakan Atau Kita Harus Memahami Suatu Kosa Kata Jadi Jangan Ragu Untuk Membentuk Suatu Kalimat Untuk Membentukkan Suatu Kalimat Itu Sama Saja Dengan Bagaimana Kita Membentuk Kalimat Dalam Bahasa Indonesia Oke Jadi Yang penting Diperbanyakan Itu adalah Kosa Kata Setelah Kita Bisa Belajar Membaca Atau Setelah Kita Bisa Membaca Kita Harus Memperbanyak Kosa Kata Kita Kalau Misalnya Bisa Silahkan Kalian Buat Buku Khusus Untuk Kosa Kata Saja Buku Khusus Kemudian Nanti Kalau Ada Waktu Luang Silahkan Baca Baca Oke Disini Kita Coba Dengar Dulu Untuk Secara Bersama Untuk Dengar Lagunya Secara Keseluruhan Untuk File Video Atau Materi Hari Ini Juga Akan Saya Share Nanti Setelah Saya Upload Di Google Drive Nanti Saya Akan Share Di Link Kelas Kita Masing Masing Untuk Materi Kita Pada Hari Ini Jadi Kita Sampai Di Akhir Materi Pembelajaran Kita Untuk Hari Ini Jadi Untuk Kalian Semua Saya Ucapkan Terima Kasih Tidak Hari Pembelajaran Kita Pada Malam Hari Ini Nah Jadi Kalau Misalnya Kalian Punya Saran Nanti Kita Materi Pelajaran Minggu Depannya Enaknya Bahas Ini Aja Atau Misalnya Nanti Materi Pembelajarannya Dikhususkan Untuk Percakapan Tentang Ini Dan Sebagainya Itu Juga Bisa Kalian Sharing Atau Bisa Juga Kasih Saran Kita Belajarnya Apa Karena Kalau Misalnya Saya Menentukan Pembelajarannya Ya Pasti Yang Saya Kasih Itulah Yang Sesuai Dengan Aturan Si Bahas Setelannya Sendiri Karena Saya Tidak Tau Ya Ada Aja Yang Bisa Bahas Oke Nah Karena Saya Tidak 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 Belajarnya Itu Kenapa Mungkin Nanti Saya Ada Rencana Study Ketelan Pih Bahas Gimana Ini Dan Sebagainya Nah Kebetulan Kita Kan Juga Sudah Ada Mahasiswa Dari Kita Yang Masuk Ke Universitas Kita Talent Ada Yang Ke Cula Ada Yang Ke Setsat Kemudian Ada Yang Ke Konken University Ada Ke Bangkok University Kemudian Kemarin Itu Ada Yang Baru Masuk Di Hamasat University Mungkin 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 Misalnya Kalian Mau Fokus Kepada Pembahasan Pendidikan Di Talent Atau Bagaimana Cara Masuk Sekolah Universitas Universitas Tentu Di Talent Mungkin Juga Bisa Kasih Saran Atau Nanti Mungkin Kita Bisa Undang Siswa Kita Yang Sudah Masuk Di Universitas Di Talent Untuk Memberikan Materinya Atau Apa Saja Saratnya Untuk Mas Universitas Di Talent Itu Juga Boleh Ataupun Nanti Kalian Mau Saya Mau Kerja Kita Punya Siswa Yang Udah Kerja Di Bangkok Mungkin Kalian Bisa Sharing Sama Dia Perusahaan Mana Di Perusahaan Mana Seperti Itu Jadi Bebas Kalian Mau Pilih Materi Apa Sebenarnya Kalian Bebas Mau Pilih Materi Apa Jadi Kalau Misalnya Untuk Materi Sehari Hari Yang Bisa Saya Sampaikan Pastinya Tentang Bagaimana Materi Pembelajaran Kita Adalah Untuk Kategori Si Pengucapan Sendiri Atau Kategorinya Adalah Percarapan Karena Memang Saya Mau Fokuskan Itu Kepada Yang Namanya Kita Bisa Kita Bisa Yang Namanya Mengetahui Bagaimana Pembacaannya Atau Menambah Kota Katanya Gitu Ya Oke Nah Disini Sudah Ada Beberapa Request Saya Coba Baca Dulu Ya Kita Mungkin Agak Selat Hari Ini Selesainya Oke Yang Pertama Ada Yang Mengatakan Bahas Bad Body The Series Gitu Kemudian Soal Trip Ke Thailand Gimana Ya Kemudian Kayak Kalau Mau Balikan Lagi Sama Yang Disini Kalau Misalnya Mau Balikan Lagi Sama Yang Di Thailand Gimana Gitu Ada Oke Oke Kemudian Setuju Sama Finisa Mana Nisa Finisa Bilangnya Bahas Cara Trip Ke Thailand Peace Selain Nyiapin Passport Dan Juga Uang Setuju Pi Adis Tinggal Tarik Oke Makinannya Oke Nggak Apa Oke Jadi Nanti Mungkin Kita Bisa Bahas Soal Trip Ke Thailand Mungkin Kalau Misalnya Nggak Di Tanggal 18 Desember Mungkin Di Bulan Depan Atau Kan Saya Ada Penerbangan Ke Thailand Tanggal 24 Tanggal 24 Juni Ini Apa Mungkin Setelah Penerbangan Aja Saya Bahas Supaya Saya Bisa Update Nih Gimana Kondisi Di Thailand Atau Misalnya Gimana Untuk Yang Ada Di Thailand Karena Terakhir Saya Ke Tah Itu Kan Bulan September Siapa Tahu Sudah Perkembangannya Mungkin Kita Bahas Untuk Materi Syarat Ke Thailand Itu Setelah Bulan Juli Pas Saya Balik Lagi Ke Indonesia Nanti Disitu Saya Kumpulin Dulu Data Data Biayanya Gimana Kemudian Kayak Kemudian Tinggalnya Dimana Yang Rekomended Yang Murah Yang Nyaman Tapi Murah Karena Kita Kalo Misalnya Petara Itu Banyaknya Gak Pikirin Tempat Tinggal Jadi Mereka Banyaknya Ngambil Di Pratunam Karena Murah Dia Tapi Ngapain Kita Bahas Yang Murah Aja Tidak Di Hostel Silahkan Nanti Saya Kasih Saran Hostel Yang Baik Kemudian Kalau Di Apartemen Juga Boleh Atau Di Hotel Juga Boleh Nanti Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Kalau Nanti Saya Sudah Explore Lagi Untuk Thailand Di Oke Nisa Untuk Passpornya Sudah Selesai Ya Nisia Sudah 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 Tinggal Terbang Terbang Aja Iya Terbang Terang Kepulik Bikin Sayap Oke Ntar Kita Terbang Aja Kemudian Kita Mampir Ke GMM Grammy Ntar Kita Cariin Lagi Kita Suruh Merawat Kain Kembali Merah Merah Oke Oke Boleh 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 Apa Yang di GMM Grammy Kita bawa balik semua ke Indonesia Nanti aku bagikan satu-satu-satu Sama yang ada di sini Uang kita gak cukup nih Beli merkena selatan Semua satu GMM gitu nih Apalagi mau bawa Oke Kalau gitu kita ambil izin Dokumentasi ya silahkan Saya izin ambil dokumentasi Saya hitung 1, 2, 3 Oke Oke terima kasih semuanya Saya ucapkan telah menghadiri Pembelajaran kita pada malam hari ini Semoga apa yang kita pelajari Bisa membangun manfaat nantinya Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya Tetap belajar dan Terbanyak kota-kota Kau puna kato kone 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 Kau puna kato 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 2 Gajibahus TV